oke kembali lagi ke channel saya di video kali ini saya akan membuat video bagaimana cara untuk menggunakan alat ini ya ini adalah tds meter atau tds meter 3 tds itu singkatan dari total dissolved solid atau total padatan yang terlarut dalam suatu cairan atau di dalam air nah ini saya buka dulu oke nah ini digunakan untuk mengukur partikel atau mineral yang ada pada suatu larutan yang tidak terlihat oleh mata satuannya adalah ppm atau part per million itu sama dengan miligram per liter nah ini sering digunakan untuk industri air minum ataupun hidroponik nah bagaimana cara untuk menggunakannya yuk kita mulai saja video ini pertama-tama disini saya mempunyai 3 buah gelas yang sudah saya isi air di gelas yang paling kanan ini adalah gelas yang berisi air yang sudah di filter dia menggunakan prekarbon, membran, postkarbon dan juga sedimen lalu yang kedua ini gelas di tengah ini adalah air keran saya mengambil dari air keran atau air sumur yang belum dimasak dan belum di apa-apakan saya langsung ambil nah yang paling gini disini ada air mineral botolan yang teman-teman sering beli ya artinya akuis lah namanya oke nah jadi kita akan tes berapa ppm nya jadi masing-masing gelas ini yang layak minum mana yang apa kita layak layak mana tapi layak atau tidaknya sebenarnya BDS ini hanya untuk dikasih awal ya kalau menurut WHO sih kalau tidak salah dibawah 300 itu bagus atau layak untuk diminum nah di atas lebih dari 500 itu tidak boleh itu menurut WHO oke jadi sekarang kita coba saja ya ini tadi ada tutupnya sudah saya buka nah cara menggunakannya bagaimana nah disini ada tiga tombol pertama adalah on off ini untuk menyalakan lalu yang kedua ada temperatur ya tombol temperatur dan ketiga yang paling atas adalah ada tombol hold on off untuk mematikan atau menyalakan temperatur ini untuk cek temperatur air hold ini untuk mengunci pada saat kita mengukur atau pada saat pengukuran oke kita mulai kerja jadi kita nyalakan dulu nah kita langsung masukkan ke gelas yang pertama ya nanti kita langsung hold oke sudah muncul kita hold nah hasilnya adalah 7 ppm ya 7 ppm ya ini air yang sudah di filter melalui berbagai mata filter oke dan sebagainya nah kita kita hold lagi untuk kembali jadi kalau 7 ppm itu sebenarnya juga apa yang namanya layak untuk diminum ya oke lalu yang paling tengah sekarang kita masukkan ini air sumur ya atau air rekenan kita hold nah hasilnya adalah 649 ppm ya tinggi ya ppm nya ya ini sebenarnya menurut rekomendasi itu tidak layak untuk diminum ya karena memang belum dimasak belum di filter dan lain sebagainya oke kita hold lagi untuk kembali nah kita coba yang paling kiri air mineral botolan ya oke 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 nah ya hasilnya adalah 78 ppm ya ini juga masih layak untuk diminum atau bagus untuk diminum nah dari ketiga ini air minum ini yang tidak layak adalah yang tengah atau air sumur yang belum di filter dan juga belum dimasak dan sebagainya oke nah sekarang kita coba temperatur ya oke kita coba temperatur ke salah satu saja yang paling tengah maaf kita tekan temperatur ya temperatur airnya adalah 23 derajat celcius oke seperti itu ya jadi cara menggunakan TDS meter ini adalah seperti itu oke kita on off terlebih dahulu kita lakukan nah ini juga mempunyai fitur auto off ya artinya kalau kita tidak menekan tombol off dia pusingnya lah dia kurang lebih 10 menit dia akan off dengan sendirinya oke auto off nah oke mungkin itu saja untuk video kali ini ya jadi intinya ini cuma untuk mengetes total kandungan partikel atau material zat padat yang ada pada suatu larutan atau suatu cairan ya atau di dalam air nah tinggi rendahnya apa mineral tadi itu bisa ditentukan oleh dua apa namanya ya dua aspek ya karena ada material organik dan juga anorganik ya jadi ada material yang bagus bagus untuk kesehatan dan juga ada material yang tidak bagus untuk kesehatan seperti itu ini untuk indikasi awalnya saja oke terima kasih sudah menonton video ini semoga bermanfaat ya walaupun sederhana sampai jumpa di video-video saya selanjutnya terima kasih teman-teman selamat menikmati selamat menikmati ya sampai jumpa di video-video saya